Daihatsu kembali lagi bikin gebrakan di dunia otomotif di awal tahun 2023. Pabrikan yang satu ini tidak pernah mau diam saja. Beberapa waktu lalu Daihatsu sudah rilis kendaraan barunya, namun kini Daihatsu sudah mulai ancang-ancang untuk meluncurkan unit kendaraan barunya. Rilis desain terbaru dari Daihatsu Tough Reborn ini sangat berbeda dengan desain original. Daihatsu Tough Reborn kini sudah mulai tampil lebih modern dan lebih terlihat gagah. Mobil Daihatsu Tough Reborn ini hadir dengan desain yang modern, dan tangguh dengan kemampuan off-road yang handal. Fitur-fitur yang dimiliki mobil Daihatsu Tough Reborn ini sudah canggih termasuk sistem penggerak 4 roda dan kabin yang luas serta nyaman. Daihatsu Tough Reborn ini sangat populer di kalangan pecinta mobil off-road dan penggemar adventure dan telah menerima banyak perhatian positif sejak diluncurkan. Secara resmi dimensi terlihat jauh lebih kecil dibandingkan dengan desain Tough pada awal diluncurkan. Buat yang sama sekali belum tahu seperti apa desainnya berikut keunggulan yang dimiliki mobil ini. Jika dilihat dari sisi bagian depan Tough Reborn telah dilengkapi dengan teknologi LED headlamp yang mampu membuat visibilitas penerangan terasa lebih sempurna. Juga terdapat sensor radar yang diletakkan pada bagian belakang kaca depan. Secara tampilan dari depan kesan tangguh diperlihatkan oleh desainernya. Grill Daihatsu Tough Reborn yang tebal dan diapit oleh housing lampu yang besar menonjolkan tampilannya yang tangguh dan berpetualang. Lampu yang sudah menggunakan teknologi LED juga memberikan kesan modern pada mobil ini. Bumper yang dirancang mirip dengan tameng pelindung memperkuat karakter petualangannya. Kemudian bagian samping mobil menampilkan sudut tegas yang memancarkan kegagahannya. Daihatsu Tough Reborn memiliki bentuk siku antara kaca depan dengan kap depan berbeda dengan Daihatsu Espas yang memiliki bentuk landai untuk mengejar aerodinamika. Untuk tampilan K-Car Crossover mobil ini dilengkapi dengan sentuhan over fender yang tebal di atas lingkar rodanya. Bagian belakang Daihatsu Tough Reborn dirancang minimalis namun tampak kokoh dengan tarikan garis dan bentukan bodi yang mengotak. Bagian interior Daihatsu Tough Reborn menghadirkan banyak unsur kenyamanan dan tidak terduga. Walaupun mobil ini terlihat mungil dari luar, interior yang lega dan luas menjadikan pengalaman berkendara semakin menyenangkan. Penempatan yang optimal membuat ruang kabin terasa lebih lapang untuk kebutuhan membawa barang bawaan. Tough Reborn menyediakan ruang kargo yang bisa diandalkan. Tak hanya itu, insulasi kabin yang kedap suara juga memberikan kenyamanan ekstra saat berkendara. Selain kenyamanan, Daihatsu Tough Reborn juga menawarkan fitur-fitur keselamatan yang memadai untuk sebuah mobil dengan harga yang terjangkau. Daihatsu Smart SS memberikan beragam fitur keselamatan aktif seperti Adaptive Cruise Control, Land Keep Control, Road Set Division Warning Function, Collection Damage Mitigation Brake, Acceleration Device dan Departo Warning dan Advanced Light. Semua fitur ini memberikan keamanan dan ketenangan pikiran bagi pengemudi serta penumpang saat berkendara. Bagi pengendara yang mencari mobil yang memberikan kenyamanan luas dan fitur keselamatan yang memadai Daihatsu Tough Reborn adalah pilihan yang tepat. Mengenai mesin Daihatsu Tough Reborn dilengkapi dengan mesin 3 silinder segaris KF series, mesin berkapasitas 658 cc ini diklaim sebagai mesin yang sangat efisien mampu mencapai efisiensi bahan bakar sekitar 20 hingga 25 km per liter. Mesin ini memiliki 2 varian yaitu mesin turbo dan naturally aspirated untuk mesin turbo tenaganya mencapai 64 PS dengan torsi 100 Nm. Sedangkan untuk mesin naturally aspirated tenaganya hanya mencapai 52 PS dengan torsi 60 Nm. Mesin kecil dengan bodi mungil membuat Daihatsu Tough Reborn sangat irit bahan bakar menghasilkan rata-rata jarak 20 hingga 25 km per liter. Mesin ini juga dilengkapi dengan teknologi canggih untuk menjaga lingkungan seperti dilengkapi sistem low emission untuk menurunkan emisi gas buang. Dengan performa mesin yang irit dan efisien Daihatsu Tough Reborn menjadi pilihan yang tepat bagi para penggemar mobil yang menginginkan kendaraan hemat bahan bakar dan ramah lingkungan. Jika tertarik ternyata di Indonesia kamu bisa membelinya melalui perusahaan yang ada di Indonesia dengan menyiapkan DP sekitar 300 jutaan untuk 1 unit Daihatsu Tough Reborn Mini. Untuk pasar Jepang sendiri mobil ini dibanderol mulai dari 1,3 jutaan hingga 1,7 juta yen atau jika dikonversikan setara dengan 155 juta hingga 199 juta rupiah. Terima kasih. Terima kasih.